Hai Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel latihan soal online Di video kali ini saya akan membahas tentang deret geometri Di sini saya sudah mempunyai contoh soal Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret 3 tambahkan 6, tambahkan 12, tambahkan 24, dan tambahkan seterusnya Nah ini contoh soal Gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, langkah pertama kalian harus ditulis dulu Diketahui Diket ya Kalau kalian tidak menulis diketahui, kalian akan nanti kesulitan Tulis dulu, ada contoh soal matematika Mengerjakan soal matematika Tulis dulu diketahui Jangan bilang pusing Yang pertama itu tulis diketahui, bukan pusing Mumet dan lain-lain Yang di sini diketahui adalah A A-nya A-nya itu adalah deret awal Deret awal ini berapa? 3 kan? Berarti 3 Kalau ini adalah deret Di deret kita mengenal namanya rasio Kalau deret geometri ya Geometri adalah rasio Gimana kalian mengetahui ini adalah deret geometri atau bukan? Ini caranya Yang di sini 6 Ini dibagikan saja Ini, dibagikan 3 Hasilnya adalah berapa? Ayo Di sini saya tulis lagi ya 3 Tambahkan 6 Tambahkan 12 Tambahkan 24 Jadi 6 dibagikan 3 Hasilnya kan 2 12 Dibagikan 6 Hasilnya 2 24 Dibagikan 12 Hasilnya adalah 2 Seperti itu ya Kalau nah ini selisihnya adalah Di sini pembagian Ini pembagian bukan pertambahan ya Ini Maka ini adalah Jadi rasio Nah rasionya berarti 2 Nah Kemudian Karena ini yang ditanyakan 6 Kita tulis N nya adalah 6 Baru kalian tulis Ditanya Nah Kalau kalian saja yang ditanya gak tahu Itu yang repot Masa soal Tapi kalian yang ditanya aja gak tahu Tulis aja yang ditanya Ditanya itu berarti S 6 Ya Karena yang ditanya adalah jumlah suku Jumlah 6 suku pertama Jadi S 6 Yang ditanyakan Ya Baru ditulis Jawab Nah Habis jawab Kalian lihat dulu Di deret geometri Itu mempunyai Dua rumus Nah Rumus pertama Dimana R nya itu Lebih besar dari Pada 1 Itu rumusnya adalah Saya tulis disini ya Ini lebih besar Dari pada 1 Berarti Sn Itu sama dengan A Dalam kurung R Pangkatkan N Dikurangi 1 Dibagi R Kurangi 1 Ini adalah Rumus jika R nya lebih besar Daripada 1 Jika R nya disini Kurang dari 1 Rumusnya adalah Sn Itu sama dengan A Dalam kurung 1 Dikurangi N Pangkat N Dibagikan 1 Kurangi R Nah Seperti itu Sebenarnya cuma Dibalik disini Ya Ini sini satunya Di belakang Ini satunya Di depan Seperti itu Karena kita ketahui R nya ini adalah 2 Dan 2 ini 2 ini Lebih besar Daripada 1 Ya R nya 2 Jadi lebih besar Daripada 1 Maka kita Memakai rumus Yang ini Ya Rumusnya Yang ini Kita Tulis Lagi Seperti ini Langsung Gini aja Karena Kita kalau sudah Menulis yang diketahui Itu gampang Karena disini Pakai rumus ini Berarti Kita ganti saja Saya tulis lagi Disini ya Sn Sama dengan A Dalam kurung R Pangkat N Kurangi 1 Dibagikan R Kurangi 1 Dimana Sn N nya kita Ganti 6 Karena Yang ditanya Adalah 6 Atau jumlah 6 suku Pertama A nya Kita ganti disini Berapa 3 Kalau kita sudah Menulis diketahui Kan Gampang Tinggal Ganti-ganti saja R nya berapa Disini 2 Pangkatkan N nya adalah 6 Ya Dikurangi 1 Dibagikan R nya disini Tadi 2 Kurangi 1 Seperti itu ya Ini dalam kurung Diselesaikan terlebih Dahulu Jadi ini 3 2 pangkat 6 2 pangkat 6 Itu berarti 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 2 nya 6 kali Bukan 2 x 6 Itu beda Kebanyakan Orang yang menghitungnya Ternyata 2 pangkat 6 Itu 2 x 6 Padahal itu salah 2 pangkat 6 Itu seperti ini Saya hitung disini Ini Saya kolom Biar Biar Tau bedanya ya 2 pangkat 6 Berarti itu 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Itu hasilnya adalah 64 Bukan 2 x 6 2 x 6 x 2 x 2 x 3 x Itu beda Ya Beda dari sini Ingat-ingat Seperti itu ya Berarti disini 2 pangkat 6 Hasilnya adalah 64 Dikurangi 1 Nah Dibagikan 2 kurangi 1 1 Seperti itu ya Karena dibagikan 1 hasilnya kan tetap 3 Dalam kurung keselesaikan dulu 64 kurangi 1 hasilnya adalah 63 Karena dibagi 1 kan tidak usah di Hitung seperti itu ya Jadi Di sini 3 kalikan 63 Hasilnya adalah 189 Jadi jumlah 6 suku pertama Dari deret 3, 6, 12, 24 Itu adalah 189 Demikian pembahasan Deret geometri Jika R nya itu lebih besar Daripada 1 Seperti itu Jika kalian Masih Bingung Atau tidak bisa Kalian bisa Tanyakan Di kolom Komentar Ya Sekarang saya contohkan Dimana Jika deret geometri Itu R nya Kurang dari 1 Seperti itu ya Saya ganti dulu Seumpamanya Di sini saya mempunyai Contoh soal Saya tulis lagi ya Tentukan Tentukan Jumlah 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 8 Suku Pertama Dari Deret 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 nya adalah 64 Tambahkan 32 Tambahkan Tambahkan 16 Tambahkan 8 Tambahkan Seterusnya Seperti Itu Seperti yang Saya bahas Di awal Kalau kita Kalau kita Mengerjakan Soal matematika Kalian harus Tulis dulu Diketahui Nah Yang diketahui Itu apa Seperti itu kan Yang diketahui Itu adalah A Dimana A nya Ini adalah 64 R nya R itu Adalah Suku Kedua Nah Suku Kedua Itu Bisa Tulis U2 Dibagikan U Pertama Jadi Di sini Adalah 32 Dibagikan 64 Hasilnya Adalah 1 Per 2 1 Per 2 Kalian Tau kan 1 Per 2 1 Per 2 Setengah Setengah Itu Berarti Kurang Daripada 1 Ini Setengah Setengah Nah Itu kan Kurang Dari 1 Maka Jika Ini Kurang Dari 1 Kita Pakai Rumus Yang Tadi Yang Seperti Ini Ya Saya tulis Di S N Itu Sama Dengan A Dalam Kurung 1 Dikurangi R Pangkatkan N Dibagikan 1 Kurangi R Kita Nanti Pakai Rumus Ini Nah Karena R Nya Itu Kurang Daripada 1 Seperti Itu Ya Kemudian Yang Diketahui Lagi Adalah N 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 Baru Tulis Ditanya Ditanya Adalah S 8 Sama Dengan Titik 3 Tanda Tanya Baru Ditulis Jawab Nah Kemudian Nah Kita Masukkan Satu Persatu Karena Rumusnya Ini Kita Langsung Aja S N Kita Ganti S 8 Karena Yang Ditanya Adalah S 8 A Kita Ganti 64 Dalam kurung 1 Dikurangi R Nya Itu Adalah Setengah Dipangkatkan N 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 Seperti N 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 Seperti itu ya Kemudian 64 Dalam kurung 1 dikurangi Setengah dipangkatkan 8 Itu adalah Setengah kali ke setengah 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 Seperti itu ya Berarti sampai setengahnya adalah 8 kali 2 sama aja 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 2, 5, 6 2, 5, 6 Berarti disini adalah 1 per 2, 5, 6 Ini hasilnya ya Saya tulis seperti ini aja Saya geser Seperti ini per 1 Dikurangi Setengah Seperti itu ya Kayaknya ini Lembarannya Terlalu kecil Jadi Saya agak kecilkan ya Tulisannya ya Disini 64 Ini 1 Kurang 2, 5, 6 Berarti Bisa saja 1 dirubah jadi 2, 5, 6 Per 2, 5, 6 Ya kan 2, 5, 6 Dibagi 256 Kan hasilnya 1 Nah seperti itu Disini 1 per 2, 5, 6 Nah Dalam kurung Dibagikan Ini dibagi Saya tulis disini aja lah Gak apa-apa Dibagikan 1 Itu bisa ditulis juga 2 per 2 1 itu mengikuti Penyebutnya disini Ya Nanti kan enak Kalau Mengikuti penyebutnya ya Nah seperti itu Jadi disini 64 256 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 25 5 Per 256 Dibagikan 2 per 2 Berarti Yang atas saya jadi kurangi 2 kurangi 1 Hasilnya 1 per 2 Seperti itu Ya Ini Kalau seperti ini Ini bisa diperkecil Ini sama Ini sama Dibagikan 4 Jadi tinggal 255 Per 4 Dibagikan Setengah Saya tulis seperti ini Dibagikan Setengah Persama Bagi sama Biar apa nanti Gampang Karena ini Pembagian Pecahan Nanti bisa Dibalik Jadi Kalikan 2 Per 1 Seperti itu ya Jadi disini tinggal Mengalikan Atasnya saja Berarti disini Hasilnya adalah Ini bisa dicoret ya Nah Ini bisa dicoret Coret Nah Ditinggal disini Tinggal 225 Dibagikan Ini Bisa dibagi 2 kan 1 Ini bagi 2 Hasilnya 2 Bagikan 2 Nah Hasilnya jadi 127,5 Jadi Jumlah Jumlah 8 Suku pertama Dari barisan 64 Ditambah 3 2 Tambahkan 16 Tambahkan 8 Itu hasilnya Adalah 127,5 Ya Demikian Pembahasan Pembahasan Kali Ini Tentang Direct Geometri Aritmatika Ini Direct Geometri Dimana R Bisa Lebih besar Daripada 1 Ataupun Kurang Dari 1 Tingat-tingat Rumusnya Jika Kurang Seperti ini Jika Lebih Besar R Di depan Seperti itu Ya Cukup Sekian Pembahasan Kali Ini Jika Masih Kurang Paham Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Sekian Dan Terima Kasih